Assalamualaikum, kembali lagi di Markona Vlog Udah hampir 3 minggu gak upload di Karenaka Lebaran Dan banyak banget acara keluarga, tamu yang mampir ke rumah juga Dan Alhamdulillah, kali ini aku bisa hadir kembali menyapa kalian semua Hai, video kali ini aku mau bikin sate madura Sambal kacamnya yang khas, enak, gurih dan tentunya gak diragukan lagi Langsung aja ke cara membuatnya Disini ada bawang putih, kemiri, lada dan sedikit biji pala Ini akan aku ulek aja Sebagai bumbu marinasi daging ayamnya Sedikit informasi ya teman-teman Aku marinasi daging ayamnya terlebih dahulu Agar menghilangkan bau amis dan daging satenya nanti akan terasa lebih gurih Setelah bumbu marinasinya halus Ini selanjutnya akan aku tambahkan aja langsung di atas potongan daging ayam Kali ini aku mau pakai daging ayam bagian dada seberat 1 kg Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan minyak masak Campur rata sampai semua potongan daging ayam menyatu dengan bumbu Setelah itu baru diamkan selama kurang lebih 1 jaman Dan hasilnya seperti ini setelah didiamkan 1 jam dalam chiller Selanjutnya mau aku langsung tusuk-tusuk aja dengan tusukan sate Usahakan tusukannya jangan renggang Potongan daging ayam ditusuk secara merapat seperti ini Berhubung aura-aura lebaran masih ada Mungkin bisa jadi menu sate madura yang satu ini Bisa jadi ide menu suguhan tamu kalian ya teman-teman Siapa sih yang gak kenal sama sate madura Video ini wajib banget kalian tonton karena apa Karena aku bakalan kasih tau step-step cara membuat bumbu kacang sate madura yang autentik Yang super gurih, super tasty dan tentunya bikin lagi Sambil lalu nunggu satenya dipanggang lanjut aja ke step selanjutnya yaitu bikin bumbu kacang Yang pertama ini aku punya bawang putih goreng Yang kedua ada bawang merah goreng Beberapa kemiri sangrai Cabai rawit atau sesuai selera Garam Haluskan semua bumbu sampai halus disini Ini aku pakai ulekan ya teman-teman karena bikinnya juga dikit Aku saranin selain pakai ulekan Untuk menghaluskan bumbu kacangnya kalian bisa pakai chopper atau digiling pakai penggilingan bumbu Aku tidak menyarankan memakai blender karena pengalaman yang sudah-sudah Bumbu kacangnya cepat basi dan teksturnya juga terlalu cair Setelah bumbunya halus seperti ini Selanjutnya akan aku tambahkan gula jawa atau gula merah Dan haluskan gula jawa sampai tercampur saja Step selanjutnya aku akan menghaluskan kacang yang sudah digoreng matang Ulek atau haluskan secara bertahap untuk memudahkan saat mengulek Jika terasa berat saat mengulek kalian bisa tambahkan sedikit air masak Atau air hangat kira-kira 1-2 sendok saja ya teman-teman Dan hasil ulekannya itu seperti ini ya teman-teman Tidak begitu halus tapi tekstur kacangnya masih kita dapat Bumbu kacang yang sudah diulek atau dihaluskan seperti ini Bisa kita simpan sebagian dengan wadah tertutup rapat Dan disimpan dalam chiller tahan selama kurang lebih 7 harian Sebagian bumbu kacangnya akan aku tambahkan air Air hangat hangat-hangat kuku kurang lebih 3-4 sendok makan Tekstur kelembekannya itu seperti ini ya teman-teman Tidak terlalu cair juga tidak terlalu padat sudah pas Selanjutnya akan aku tambahkan kecap manis kurang lebih 2-3 sendok makan Untuk rasa asin manisnya bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya teman-teman Selanjutnya akan aku panggang daging ayamnya Separuh daging ayamnya akan aku panggang di atas teflon Dan sebagian lagi akan aku panggang dengan arang Tambahkan sedikit minyak agar daging ayamnya tidak lengket pada teflon Dan panggang daging ayam ketika teflonnya sudah mulai panas Tentunya pakai api sedang cendung kecil Pastikan daging ayam benar-benar masak karena ini bukan bit ya teman-teman Wajib dan harus daging ayamnya masak sempurna Setelah dipastikan daging ayamnya masak Besarkan api untuk mendapatkan sedikit warna gosong pada daging ayam Jangan lupa juga dibolak-balik agar ayamnya cepat matang Dan matangnya itu sempurna ya teman-teman Dan hasil pemanggangannya itu seperti ini Selagi ayamnya masih hangat Langsung aja ya teman-teman Tambahkan bumbu kacang yang sudah diberi kecap tadi Siapa tahu ini bisa jadi ide jualan kalian juga Bisa jualan di card friday dan untungnya itu lumayan 10 tusuk sate ukuran besar kayak gini Dengan sedikit lontong Aku jual kurang lebih Rp18.000 per porsi Tanpa lontong aku jual Rp15.000 Untuk dada ayam 1 kilo ukuran sate yang lumayan besar kayak gini Itu menghasilkan kurang lebih 40 tusuk sate ya teman-teman Kalau untuk jualan bisa kalian sesuaikan ukuran potongan ayamnya Atau kalian pakai cil aja untuk ukuran ayamnya Dan sebagai pelengkapnya disini aku pakai cabai rawit iris Dan bawang merah iris tipis Dan jadinya itu seperti ini ya teman-teman Cukup sekian video masak sate Madura kali ini Dukung terus Marka Una Vlog Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Semua video-video aku Terima kasih dan bye-bye